Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizon dan di video kali ini gue coba untuk mereview sebuah kerajaan ya dimana kerajaan yang gue review kali ini dari KD3547 yang notabene KD3547 ini adalah KD off-season karena KD-nya off-season, jadi dari kalian bisa banget buat bermigrasi kesini cuy terutama buat teman-teman yang pengen migrasi sama musim atau kepengen lompat-lompat kali aja ada yang nyari batu loncatan untuk pertama kali atau pengen cari KD tujuan akhir kali-kali aja KD dari 3547 ini cocok buat kalian karena KD yang gue review kali ini bisa dibilang mereka adalah pemenang KVK1 yang notabene mereka punya bintang oke dan di lain sisi juga kerajaan ini off-season-nya masih cukup lama yaitu off-season mereka ada di tanggal 8 bulan 12 tahun 2024 jadi bisa dibilang ya di Desember nanti mereka terakhir nerima imigrasinya untuk lebih tahu kapan fix-nya mereka nerima imigrasi yaitu di tanggal 5 itu adalah terakhir kerajaan ini menerima imigrasi cuy terakhir banget jadi ya untuk cakupan dari 3545 sampai ke 3560 terakhir nerima imigrasi itu di tanggal 5 bulan 12 jadi masih lama nih off-season-nya makanya gue bilang kali-kali aja dari kalian ada yang pengen lompat-lompat cari KD tujuan terakhir atau cari KD buat lompatan pertama kali kali aja ini tertarik gitu untuk kalian singgahi jadi kalau masih tertarik dengan pembahasan gue kali ini langsung aja cuy kita bahas KD-nya dan let's go oke tonton semua dan bisa dibilang di kerajaan ini punya sejarah kelam ya walaupun mereka pemenang di KVK 1 tapi mereka punya sejarah kelam cuy dimana saat mereka sedang KVK 1 terjadi civil war atau terjadi percobaan kudeta di kerajaan ini jadi alhasil ya sempat terjadi ribut-ribut lah dalam masalah internal mereka cuman sekarang itu sudah diselesaikan karena kudetanya gagal jadi ada yang mencoba untuk kudeta dan gagal cuy jadi alhasil ya masih dengan kepemimpinan yang lama bentuk dari segi konsul dan lain sebagainya itu dari kesaksian yang punya akun dan gue terima kasih banyak buat Keisha yang udah minjimin akunnya ke gue kurang lebih seperti itu dan karena efek dari civil war kemarin atau percobaan kudeta kemarin alhasil orang-orang yang kudeta atau mencoba untuk kudeta mereka gak bisa masuk di aliansi top 1 mereka diasingkan di aliansi top 2 top 3 sampai ke top 4 ya pokoknya taruh di aliansi-aliansi bawah lah gak masuk aliansi top 1 cuy itu sejarah singkat di kerajaan ini waktu KVK kemarin selain mereka dapat bintang mereka juga terjadi huru hara cuy huru hara soal kudeta mengkudeta cuy kurang lebih gitu dan disini dimana di aliansi top 1 ada glorious wolf ya dengan 4,9 B di top 2 ada glorious empire dengan 3,8 B di top 3 ada glorious sinigami dengan 3,7 B nya kalau dari segi ranking-ranking nya sih mereka ini selisihnya ya dari top 2 ke top 3 sih tipis tapi dari top 1 ke top 2 lumayan selisihnya hampir 1,1 B tapi kalau lu tanya ini kerajaan ngambil KVK kelas apa gua juga kurang paham saat gua tanya dengan si Keisha dia udah gak bales lagi cuy kayaknya udah mulai olahraga dia karena malem-malem katanya dia mau main raket gitu ya jadi ya so far it's okay lah gua pribadi juga gak tau ini ngambil KVK kelas apa tapi buat kalian yang tau bisa tulis di kolom komentar nanti biar temen-temen semua bisa tau kalau ini kelas A ataupun kelas B karena di KVK dulu cuma punya 2 kelas ya A sama B cuy kurang lebih gitu tapi daripada kita bingung-bingung kelas apa coba kita lihat dulu komposisi pemainnya dimana di aliansi top 1 ini 4,9 mereka seperti gua bilang pemenang di KVK 1 hadiah aliansinya level 21 oke dan ini akun ada di aliansi top 1 sebelum gua review lebih jauh gua pengen coba untuk yang namanya lihat reward atau kita review dulu deh kita review dulu baru kita lihat rewardnya ya sebentar untuk di aliansi top 1 ini bisa dibilang kalau pengen migrasi ke sini lu bisa hubungin yang namanya Jax Alpa dan Engin ya lu bisa coba kontak 2 orang ini cuy karena mereka yang megang di bagian imigrasi oke hanya 2 orang ini doang jadi ketika lu chat yang lain ya gak akan dapat jawaban terus kalau gua cek anggota aliansinya ini ada Jax Alpa Bank dengan 21 juta ini ada Erza dengan 81 juta dia T5 oke ID nya senior ini tentunya dia imigran ya bukan asli penduduk sini karena ID nya tua sebenarnya ini apa ini Ragnar eh Ragnar Harald ya oh William 881 total berarti 17 so oke lah terus ini apa lagi nih oh dapet outratch ya dapet outratch doi cuy baik lah dapet outratch dia jadi si commander gak bisa kita lihat ekspertisnya apa aja tapi ya so far kalau ID-ID senior gini harusnya bisa bicara banyak lah buat di KVK 2 ya yang kedua ada T5 dari Deddy Filed dengan powernya 60 juta kilopointnya 432 dan ini imigran bukan asli penduduk sini karena asli penduduk sini tuh ID-nya 17 atau 16 gitu di awal karena begitu ada Engin yang megang bagian imigran kilopointnya 6,1B dia imigran juga by the way dan lanjutnya lagi ada T5 dari Beck dengan 72 kilopointnya 1B ID-nya tua banget wajar kalau 1B karena ID-nya udah senior banget cuy ini ada ID ID tua ya ID tua ini 245678 digit 8 digit loh iya ini aja 90 aja 8 digit juga nih 245678 ini ID-nya kepala 4 8 digit tua banget nih akun nih bentar ID akun yang dipinjimin ke gue ini berapa nih ini aja berapa digit nih 2456789 iya 9 digit dia 8 digit berarti akun tuh senior banget cuy akunnya senior banget tapi kenapa kilopointnya bisa segini gitu cuma 165 ya ya gue gak tau apakah ini di orang yang lamanya gimana-gimana ini orang baru ya gue gak tau ya cuma yang jelas kilopointnya luar biasa cuy oke ini ada jar ada yar dengan kilopointnya 972 juta ID-nya 13 dan ada wolf dengan ID-nya juga senior 245678 senior banget kilopointnya 1,7B it's oke sebenarnya kalau dari segi ID-ID-nya kalau gue liatin ya wajar-wajar aja power ya gak ada yang wah gitu kalau dari segi kilopoint gak ada yang wah cuy gak ada yang wah ya ya dalam kategori wajar aja terutama dari wolf mudahnya dari cifuyu ini kan agak kecil dia mudahnya dari yaol ini ya ini agak kecil juga ya oke lah ya ini ada back ID-nya senior kilopointnya masih 1B jadi ya menurut gue sih standar-standar aja tuh biasa-biasa aja dari segi kilopointnya gak ada yang wah-wah banget gitu dan kalau gue cek dari R1-0 gue coba cek dari R2 untuk di R2 mereka sejauh ini ada satu T5 namanya Vivia dan juga ada Dutch sama Gladiator Jai ya ini bisa dibilang ya mereka ini adalah T5 di R2-nya kilopoint 2,7 untuk komendernya gue gak bisa lihat sih oh komendernya bisa lihat nih ini ada Charles Martell Expertise Elcheat Richard gitu ya Saladin-nya masih skill 5553 nice ID-nya udah senior tapi it's okay oh dia content creator cuy kayaknya ini Kadip pernah gue review kayaknya kayaknya pernah gue review cuy it's okay lah ya udahnya ini ada dari Dutch powerhouse 93 juta kilopointnya 274 tapi ID-nya muda ID muda it's okay menurut gue gak masalah kalau misalkan kilopointnya segitu namanya juga ID muda ini juga sama nih ID muda kilopointnya 305 so far it's okay tapi ini ada power 4.000 ini apa-apaan nih ada power 4.000 anjir oke lah tapi kalau kita lihat dari segi R3-nya untuk di R3 disini ada power 123 juta ya kilopointnya 1,8 oke 1,8B dia tentunya imigran dan dia punya tema kota kayaknya ya punya hadiah tema kota dari zenit cuy ini kayaknya zenit kapal laut kayaknya iya gak sih kayaknya zenit kapal laut soalnya ini kapal-kapal laut gitu dia top 1 lagi cuy mantap ya it's okay lah kalau gue coba seloboh ada Gogeta dengan 89 ada Aslan dengan 94 ini T5 juga nih 75 juta oke nanti kita bakal coba lihat aja T5 mereka ini punya berapa banyak gitu ya dari kerajaannya punya berapa banyak nanti kita lihat dari segi power ranking individu kurang lebih seperti tapi sejauh ini sih ya baik lagi ya dari skill point sih gak ada yang menarik semuanya ya wajar-wajar aja gitu cuy dengan ID-ID mereka tapi kalau yang di atas 2B ya tentunya wah lah oke lah ya kebanyakan tadi saat kita review acak ya gitu doang 1B dan sejenisnya ada yang bahkan di bawah itu ini ada power 31 juta by the way dengan kill pointnya 136 juta ya gak masalah karena ID-nya masih muda menurut gue sih aman-aman aja nanti juga pasti bakal bener sendiri kill point mah aman cuy aman ya pokoknya nanti mau bakal bener sendirilah kill point mah yang penting aktif war aja pasti nanti juga bakal naik sendiri dan juga gede sendiri kill point mah aman pokoknya ini ada power 57 dari Odin ya ini Odin ID-nya muda kill point 152 T power 57 juta agak kecil sih soalnya power dia gede banget dia T5 nih tapi kill point 152 doang yang ini aja 136 nih masih T4 jadi lebih oke yang ini ya dibandingkan yang Odin gitu sokelah tuh gak di zero anjir sih Odin soke gue coba untuk nge-scroll ke bawah lagi hmm kalau gue nge-scroll ke bawah abis ya T5 oh ini ada T5 lagi nih NPC Master posisinya dia punya border meriam ya komandan untuk KVK2 gahar cuy expertise lah minimal minimal expertise buat komandan KVK2 kalau sudah punya border meriam tidak diragukan lagi ya hmm oke ada Bumblebee dengan power 53 juta kill pointnya 408 dan ID-nya muda oke ini ada Just Jean Just Jean ya sama Kerrigan 89 juta dengan 83 juta dan ini ada T5 lagi nih dan ini ada satu border lubu gue penasaran cuy coba gue klik dulu ya gue penasaran oh kill pointnya 2,1B it's okay kill point 2,1B pake border lubu ya karena biasanya kalau gue klik kill pointnya cuma puluhan atau ratusan doang tapi kali ini so far it's okay lah ya it's okay karena rare juga sih border lubu ini rare banget gitu mudahnya ini ada MQ25 ya kill pointnya 39 juta aman sih power 19 juta kill point 39 juta menurut gue ya aman dan gak ada masalah ntar ini foto orang ini kayaknya gue sering lihat loh siapa foto orang ini kayaknya gue sering lihat gue iya kayaknya sering lihat gue fotonya ya it's okay lah ya it's okay dia sempat kena imprison ya waktu di cafe-fake berapa gue gak tau tapi ya it's okay lah power 19 juta kill point 39 dan kalau gue coba untuk nge-scroll ke bawah lagi ada asfak ya power 30 juta eh 73 sorry 73 juta lumayan kill point 3,3b soalnya tapi abis ya kurang lebih banyak juga T5 mereka di dalam alliance top 1 lumayan banyak ada di R3 ada di R2 ada di R4 gitu ya untuk T5 mereka tapi so far lumayan rame dan gue gak tau berapa jumlah T5 mereka karena gue gak hitungin nanti kita langsung aja kira-kira di power individu gue bakal coba liatin dulu reward di alliance top 1 nya alliance top 1 sih gini doang ternyata kagak ada apa-apa anjir gak ada GC-GC yang turun gitu wooden stone wooden anjir GC nya mana pemenang kvk 1 oke sejauh ini saat gue nge-scroll sih gue gak dapetin adanya jejak-jejak GC ya adanya wooden semua nih gimana coy oh ya ada GC tapi udah scroll ke berapa menit yang lalu ya baru ketemu nih oke ya kurang itu juga di akhir banget lah gitu kan sialan ya kurang lebih gini lah untuk dari segi reward nya coy di alliance top 1 ya kebanyakan si wooden ya terserah kalau mau migrasi kesini silahkan hubungin orang-orang terkait yang megang bagian imigran kalau misalkan gak tertarik ya kalian bisa nunggu untuk di next video gue lagi soal review kerajaan lagi dimana sebelumnya kita sempat review KD Indonesia dari 3551 kan ya kalian bisa compare lah antara dua itu karena baru dua itu yang gue review antara 51 sama 47 51 jelas mereka ngambil kelas B untuk 47 ini gue masih belum tau tapi buat kalian yang tau bisa terus kolom komentar mudahnya disini gue bakal coba lihat di alliance top 2 ada glorious empire ya dimana disini level hadiah alliance 17 membernya 127 alias full member management king oke kita akan coba lihat aja king ini raja di alliance top 1 atau dari mana niche dimana untuk dari pejabat R4 nya ada shogan dengan power 51 juta kill pointnya lu bisa lihat kan border border lubu meresahkan anjir 51 juta kill point 104 ribu baiklah mudahnya kalau gue lihat lagi ini ada wasia kill pointnya 818 gak masalah ada sadika dengan 824 juta ada gloomy dengan kill point 2,1bo ternyata untuk di alliance top 2 mereka ada T5 juga ya 1 2 3 4 ada 4 T5 juga cuy oke dan kalau gue cek dari segi R1 nya seperti ini ada zuge liang dengan 125 juta nya dengan kill point 3,7b untuk commander nya gak bisa dilihat ya oke dan untuk di R2 mereka ini gue gak tau T5 atau belum dari dark lord ya kalau gue lihat disini oh sudah T5 cuy berarti nanti saat kita ngitung dari segi power individu T5 nya dimasukin power 49 juta ya karena dia udah punya T5 nih ada achievement nya cuy mantap dan untuk di R3 nya kalau gue scroll ke bawah untuk di R3 ada Tamlin ya dengan power 24 juta kill point nya 67 juta oke dan kalau gue coba untuk nge scroll lagi ada T5 nih dari Gudar Gavan ya berarti tulisannya mereka terus sebar ya gak mesti di top 1 nya juga nih Tan VN nih oke ini T5 juga nih dari Sound PB ini T5 juga nih power 74 juta cuy ini 32 juta nih dari Rainyera ya 32 juta kill point 58 juta gak masalah menurut gue kill-kill point segitu waktu masih KVK 1 aman aja gitu ini 106 pasti punya command bagus nih ada Salty dengan 71 juta kill point nya 4,3B oh dia ini ada beberapa bundling ya bundling yang direkomendasikan buat di KVK SOC dari KD 1093 sumbernya oke dan kalau gue coba untuk nge-scroll lagi ada downbat berapa nih udah T5 belum belum sih kayaknya ya kill point nya 188 gak masalah dan kalau gue coba scroll 2 ada Buffalo enggak tahu T5 atau belum ini 45 juta tapi kayaknya belum sih baiklah ini ada Valentina 99 cuy kill point 13 juta gak masalah karena dia kan di alien shoot top 2 juga gak masuk alien shoot top 1 kan jadi kill point 99 eh kill point 13 juta yang gak masalah sama juga di alien shoot top 2 cuy yang menurut gue gak masuk top 1 oke dan kurang lebih seperti ini untuk penghuni-penghuni dari alien shoot top 1 dan top 2 sebenarnya kalau dari segi power-powernya sih banyak yang harus lompat-lompat ya kalau dari segi powernya karena masih banyak yang di bawah 20 juta masih banyak yang di bawah 20 juta udahnya di lain sisi juga ya mereka harus lompat-lompat sih sebelum sebelum balik kvk2 itu dilarang jadi untuk id-id muda yang masih bisa balik kvk2 lompat-lompat kvk2 nikmatin cuy nikmatin nuansa-nuansa battle di kvk2 karena kalian gak akan bisa ngulangin lagi sesudah update nanti di tanggal 10 bulan 12 dimana peraturan migrasi dirubah gak bisa balik kalian ke kvk2 jadi tinggal cerita doang tuh main di kvk2 bagi id-id tua ya kurang lebih ya gitu lah jadi mumpung bisa lompat-lompat nikmatin cuy nikmatin lompat-lompatnya jangan ditahan-tahan jangan di cancel-cancel segerakan karena ya takutnya gak ada harapan lagi buat balik ke kvk2 kurang lebih seperti itu ya jadi kayaknya kalau gue dari aliansi top 2 nya sih kayaknya banyak yang harus lompat-lompat sih karena jujur kalau misalkan di kvk2 nih kardel itu baru masuk kvk2 baru saya kvk1 dan off season itu minimal banget 20 juta tapi kalau akunnya sudah lompat-lompat entah itu 2 kali entah itu 3 kali entah itu cuma berapa kali itu minimal harusnya 30 juta kalau kalian mutusin buat gak mau lompat lagi minimal 30 juta tuh minimal banget karena kalau misalkan di kvk2 power kalian kecil dan kalian gak lompat-lompat efek butterfly nya adalah nanti di kvk1 power kalian itu masih kecil juga kurang lebih seperti itu dan ini di aliansi top 3 hadiahnya level 19 jauh lebih tinggi dibandingkan di aliansi top 1 ini ada zee lovely ini orang indonesia kalau ini mah ini orang indonesia apa ini apa ini kenapa ada lope-lope apapun itulah dan ini ada TPGG 39 juta untuk T5 ada mafi ada amunra sama mika ada 3 orang T5 tapi T5 mereka terus sebar ya T5 mereka terus sebar coy ini ada beberapa nih pemain-pemain T5 juga nih 43 juta dan seperti gue bilang ya mereka ini di pertengahan kvk pasti banyak yang migrasi sih harusnya karena kan yang percobaan civil war atau percobaan kudeta itu kan gak bisa masuk aliansi top 1 itu di blacklist mereka pasti gak akan betah coy pasti mereka cabut endingnya cabutnya kemana gue gak tau pasti endingnya bakal cabut sih siapa yang mau stay di aliansi top 2 coy udah ditandain lagi jadi ya harus berhati-hati di konsul mau menentukan posisi koalisi dan segala macemnya karena mereka bakal dapet kejutan yang gak terduga yaitu pemain-pemain cadangan mereka banyak yang cabut nanti takutnya oke dan kalau gue cek dari segi R2 nya 77 juta nih coy oke baiklah T5 lagi ya ya cuma baik lagi ya ngelanjutin ucapan gue tadi ya harus berhati-hati aja sih mereka karena ya tiba-tiba banyak kejutan aja coy yang tadinya kok rame pemain cadangannya kok tiba-tiba jadi sepi ya karena banyak yang cabut bermigrasi ya ini 69 nih T5 juga coy dari school ya kill pointnya 1,6 itu oke dan kalau gue coba scroll ke bawah lagi ya kurang lebih ya kurang lebih sih seperti ini lah ya ini T5 lagi nih 86 juta oke ini T5 lagi nih oh banyak power-power besar ternyata gak stay di aliansi top 1 juga ya mereka dibagi coy gue gak tau tujuan dibagi ini apa tapi ya kurang lebih sih beginilah untuk dari kekuatan mereka di aliansi top 1 top 2 dan juga top 3 nya yang notabene top 2, top 3 powernya mirip top 1 4,9 ya it's oke kurang lebih seperti ini dan kalau gue cek dari segi power individu mereka ini punya sekitar 5 orang yang powernya di atas 100 juta mudahnya kalau gue scroll ke bawah T5 mereka ada berapa ini T5 mereka ada sekitar buvalu ini T5 kah gue gak tau deh mereka dia ini T5 atau bukan ya cuman kalau dari pemilik akun sih gue baru inget nih pemilik akun tuh bilang kalau T5 mereka tuh ada 70 orang tapi kalau feeling gue sih ya Dark Lord ini T5 kan Dark Lord ini kan T5 ada tanda achievementnya terus kalau yang ini gak ada achievementnya yang ini juga gak ada achievementnya jadi feeling gue kurang lebihnya sih bisa dibilang ini cuman ada 67 orang T5 lah feeling gue ya feeling gue tuh ada 67 orang T5 ini ini Kyoki ini 49 gue gak tau udah atau belum tapi ya namanya juga feeling karena Dark Lordnya udah jadi ya gue anggap lah bisa dibilang 67 orang T5 untuk di kerajaan ini kurang dan lebihnya untuk fixnya gue kurang paham tapi kurang lebihnya ada 67 orang T5 dan kalau gue liat lagi dari segi top 300 nya top 300 nya ini kecil gak mereka gue ini orang Indonesia nih dari Erhan nih oke sebentar untuk di top 300 nya dengan Torehan Power berapa niche 22 juta untuk top 300 mereka dan gue kurang paham ya gue kurang paham konteksnya ini mereka bakal masuk kelas apa apakah masuk kelas A atau masuk kelas B atau gimana gue kurang paham cuy tapi kalian bisa coba untuk ngasih opini kalian kira-kira masuk kelas A atau kelas B atau gimana gitu ya silahkan tulis di kolom komentar kurang lebih seperti ini jumlah kill aliansi totalnya 71 B di aliansi top 1 top 2 35 top 3 nya 35 juga cuy kadang-kadang emang dibagi kan T5 mereka tersebar gitu gak cuman di top 1 doang tapi top 2 dan top 3 masih ada T5 nya it's ok dan untuk dari sejumlah kill individu paling tinggi ada 9,7 dan untuk yang kill point di atas 1 B ini ada sekitar 33 orang yang kill pointnya di atas 1 B dan kalau untuk di top 100 nya 134 juta untuk di top 200 nya 58 juta ya kurang lebih seperti inilah untuk dari segi total kill pointnya dari segi aliansi dan juga individunya cuy untuk kelasnya gue bagi gue belum tahu mereka bakal ngambil kelas apa kurang lebih seperti itu dan terlebih lagi untuk kerajaan ini ya gue disclaimer ya saat gue review sih damai belum ada kerusuhan lagi atau gimana tapi untuk ke depannya ya gue gak bisa prediksi itu apakah KD nya bakal tetap damai atau enggak jadi silahkan coba kalian ngobrol-ngobrol dengan R4 disini kalau dari kesaksian yang punya akun sih katanya ini KD udah gak akan ada civil war lagi udah aman gitu loh udah aman tapi ya gue gak tahu ke depannya gimana mudahnya kalau untuk dari segi KD kan udah usah saya gue review nih gitu-gitulah kondisi KD ya dan gue sekarang coba untuk ngebahas seputar akunnya yang punya akun tuh bingung apakah power segini itu masih lompat-lompat atau enggak gue bakal coba bahas ya sebenarnya kalau gue sempat ngeliat dari rewardnya sih yang golden cheese nya itu jarang tapi gue gak tahu real nya bakal jarang atau bener-bener banyak gue gak tahu tapi saat gue liat disini katanya jarang banget dengan kondisi reward 21 juta sih ada baiknya lo coba lompat-lompat ada baiknya karena bisa dibilang ya apa ya masih agak kecil sih sebenarnya kalau misalkan lo lanjutin terus sampai sampai stay disini di cafe k2 terus di cafe k3 stay lagi agak kecil powernya jadi ya saran gue sih lompat-lompat aja lumayan dapetin golden head di event past glory kan lumayan tuh bisa membantu membantu banget malah ya kurang lebih kurang lebih gitu terus VIP nya juga masih level 10 ini agak kecil untuk dari segi VIP karena harusnya kalau sudah mulai masuk di map cafe k2 itu ya minimal 11 atau 12 gitu lah ya kurang lebih gitu udahnya kalau untuk dari segi commander sih dia masih save GH tampaknya bentar oh dia 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 sempat upgrade ke archer terus gak tau sekarang dia nge-save GH gak tau gue tujunya buat apa upgrade archer nanggung kayak gini hmm kalau memang dia ini bermain rollnya cavalry ya udah keputusan yang tepat sih untuk gak dilanjutin kalau dia bermain roll kava ya keputusan yang tepat gak dilanjutin tapi kalau dia bermain archer lanjutin aja cuman tampaknya kalau disini equipment itu buat kava jadi ya gak perlu dilanjutin kalau buat kava ya karena nanti gak akan kepake jujur ya gue gue tuh selalu notice sih buat orang-orang yang main infantry ngambil JSG main cavalry pakai JSG kebanyakan mereka tuh ngambil JSG ya gue sih sebenernya gak masalah kalau gue pribadi mah lu mau pakai JSG roll apapun gue emang gak masalah gitu ya cuman kalau misalkan lu di awal-awal main roll infantry dan juga archer terus lu ngambil JSG itu bagus banget untuk di awal bisa buat kombo-kombo lu battle di KVK 1, 2, dan 3 tapi di KVK 4-nya gak kepake JSG lu karena di KVK 4 tuh kombo-kombo di Rise of Kingdom udah mulai jelas jelas maksudnya adalah kalau misalkan mereka bermainnya primary-nya Cavalry ya second-nya Cavalry juga kayak Nevesque Johan Wokubing William gitu loh terus kalau di KVK ISUC mereka mainnya infantry ya second-nya infantry juga contohnya kayak Ragnar Prime dengan Scipio Guan Yu Scipio Liu Cheo William dan segala macem sebenernya itu tuh bukan karena mereka gak mau memakai-makai kombo-kombo kayak misalkan Nevesque dengan JSG atau Scipio dengan JSG bukannya gak mau bisa aja sebenernya cuman emang udah gak udah gak relevan lagi kalau di kombo-kombo kayak gitu kurang lebih sih gitu makanya gak gak pake tapi ketika lo main di KVK Stratagem dan lo punya equipment khusus yang bisa di kombo-kombo komandannya mereka juga pasti akan nyampur komandannya kayak mereka pake Nevesque dengan JSG atau mereka pake Nevesque Zuge Liang gitu loh mereka tuh sebenernya juga pengen nyoba kombo-kombo kayak KV dengan Archer di combine cuman baik lagi malah gak malah gak efektif kalau mau efektif ya tunggu dapet aksesoris khusus itu juga gak gak semua KVK ada gitu loh jadi ya saran gue sih kalau selain dari role Archer jangan ngambil JSG tapi kalau keke ngambil JSG ya gak apa-apa itu mah keputusan kalian kan se-have fun nya kalian aja nah kayaknya kalau ngeliat dari akun ini dia kayaknya gak ngambil JSG udah ngambil JSG cuman di-stop sama beliau ya keputusan yang tepat menurut gue karena Cavalier itu muncul komandan SUC nya di awal begitu lo masuk map KVK3 gak lama dari itu bakal muncul well of fortune dari Nevsky jadi kalau lo gak pinter-pinter nyiapin GH dari sekarang ya sampai di KVK3 nanti role Cavalier release di well of fortune lo gak bisa ngapa-ngapain lo gak bisa expertise ujung-ujungnya malah kentang jadi ya keputusan yang tepat menurut gue jangan dilanjut karena ya munculnya dia di awal soal Cavalier oke jadi battle sementara waktu mungkin pakai atlet ya atlet palagius atau atlet by bars kalau dibilang bagus kah KVK2 pakai kombo-kombo atlet by bars ya jawabannya sih berat cuman gak ada pilihan lain untuk F2P selain lo nabung gak ada pilihan lain cuy kurang lebih sih gitu ya jadi aku tetap lompat-lompat tapi so far dari segi power oke standar gak terlalu kecil gak prematur aman banget cuman yang gue notice dari segi VIP-nya aja ini kalau VIP-nya 12 aja enak banget nih enak banget terus untuk dari segi speed up ini juga speed up-nya ya ada ya karena kalau harus lompat-lompat dari speed up gue kalau gak ini dari speed up-nya harus lompat-lompat sih cuy kalau gak itu bakal berat banget nanti kurang lebih sih gitu ya untuk dari review KD kali ini dari 3547 dan juga review akunnya gue komit undur diri sampai ketemu dan bye-bye semuanya